Selamat malam teman-teman sekalian, jumpa kembali dengan saya Eka Purnama dari Solusi Pajak Indo dan pada malam hari ini kembali saya ditemani oleh Ibu Agnes Apa kabarnya Bu Agnes? Iya, kabar sehat Pak Eka, gimana kabar Pak Eka? Baik juga Bu Agnes, puji Tuhan, sehat-sehat selalu Jadi malam hari ini kita mau bincang-bincang tentang masalah perpajakan kita akan ngobrol dan teman-teman yang memiliki pertanyaan juga boleh tuliskan di kolom chat kita akan jawab bersama melalui diskusi pada malam hari ini Sebelum saya lanjutkan, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya maupun Bu Agnes sampaikan di live IG ini merupakan pendapat pribadi kami masing-masing ini bukan sebuah kajian akademis belum tentu juga sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku teman-teman tidak boleh menggunakan bagian dari video ini untuk melaksanakan kewajiban perpajakan teman-teman apabila teman-teman memiliki permasalahan perpajakan yang lebih spesifik teman-teman boleh konsultasikan ke konsultan pajak teman-teman atau boleh konsultasikan juga ke penyuluh di kantor pelayanan pajak tempat teman-teman terdaftar Baik, kita akan mulai diskusi kita pada malam hari ini ini udah bulan-bulan, mulai bulan-bulan sibuk ya Bu Agnes ya udah mulai sudah mulai kumpul tanggal ya Pak ya mulai sibuk kumpulin apa aja nih Bu Agnes ya data-data aset dari klien-klien yang sudah gabung sama saya sama ada beberapa komunikasi tentang klien-klien yang baru mau join juga gitu jadi ya ada juga yang udah mulai join juga Pak Eka gitu konsultasinya akan lebih dalam lagi karena SPT OP sekarang makin di update makin baru gitu Pak dari yang tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya sekarang udah bisa input by Excel juga lalu tapi pertimbangan pengisiannya juga harus benar-benar detail juga ya Pak Eka ya sepertinya akan ada update yang terbaru ya Pak Eka ya iya sih sepertinya seharusnya harus ada yang update terbaru ya karena kan sampai sekarang ini untuk UMKM orang pribadi yang omset sampai dengan 500 juta itu kan sebenarnya pajaknya free ya pajaknya dibebaskan tapi sampai sekarang kalau kita download e-form sepertinya masih belum bisa mengakomodir hal tersebut ya jadi mungkin mungkin kita harapkan sih dalam waktu dekat ini e-form yang sesuai dengan ketentuan yang baru itu sudah bisa kita download ya sudah bisa kita pakai nah iya sampai sambil tunggu-tunggu Pak mendingan klien-klien juga tuh udah dibolehkan permintaan portofilio di bank-bank semua bank yang ada udah mulai catetin adakah pembelian aset-aset baru di tahun 2022 atau ada jual aset nah ini banyak yang enggak tahu nih Pak kayak seperti misalnya aset lama yang dijual itu kan harus ada penambahan di cash atau dibeli kembali aset yang baru nah itu ada perhitungan-perhitungannya tersendiri bukan keluarkan dan masukkan gitu tanpa perhitungan yang tepat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya gitu jadi aset-aset yang ada udah boleh di list ya Pak untuk dikirimkan ke konsultan pajaknya gitu supaya semuanya jadi rapi gitu kan Pak begitu ya terus juga mungkin wajib pajak juga perlu menghitung ya kalau misalnya penambahan asetnya itu ternyata tidak sesuai dengan pajak yang dibayar berarti kekurangan pajaknya harus dibayar ya buat desa atau bagaimana dan untuk bagi orang pribadi yang kerja di perusahaan punya bisnis sampingan ada tambahan penghasilan itu juga harus ada perhitungannya tersendiri dan nanti kan setiap masing-masing penghasilan itu ada kolom masing-masing baru nanti total penghasilan dari pemberi kerja atau usaha sendiri nah itu di total digabung baru diperhitungkan juga gitu tarif pajak yang sesuai gitu jadi harus hati-hati gitu kalau misalnya orang yang punya bukti potong banyak berarti dia mesti gabungkan semua ya ini iya Pak jadi kalau bukti potong banyak itu biasanya dari perusahaan-perusahaan kan mengurangi dari penghasilannya kan mereka dari PTKP yang awal pribadi 54 juta per tahun nah tapi kalau misalnya kita sudah terima bukti potongnya semua penghasilan brutonya harus di total baru kita dikurang PTKP kita sekali saja bukan PTKP dihitung berulang-ulang gitu Pak jadi penghasilan bruto itu harus diperhitungkan benar-benar gitu berarti kemungkinan pajaknya bisa kurang bayar lumayan ya kalau seperti itu ya iya Pak makanya pemerintah juga ya sengaja supaya setiap individu kalau misalnya punya usaha sampingan bikin PT perorangan kan mulai sedang Pak Eka kan tau kan Pak itu penjelasannya yang lebih dalam gimana tuh Pak oh iya PT perorangan mungkin PT perorangan sih sekarang ini bagi wajib pajak yang sudah berakhir ya berakhir menggunakan tarif pajak 0,5% UMKM boleh dirikan PT perorangan sebenarnya PT perorangan ini menurut saya banyak keunggulan ya kan bukan sudah menjadi rahasia umum bahwa kadang-kadang di PT walaupun ada dua pemegang saham sebenarnya pemegang saham sebenarnya kan cuma satu gitu yang satu itu cuma pinjam nama lah pinjam nama saja nah daripada dia harus pinjam nama pemerintah sudah buat tentuan boleh ada yang namanya PT perorangan nah dengan demikian kan tidak perlu pinjam nama orang lain nah kemudian untuk itu juga Pak Nes ya kalau misalnya wajib pajak yang dia bayar pajaknya terutama PT dan CV seharusnya di tahun-tahun ini sudah membayar dengan tarif PPH normal ya nah kalau dia buat PT perorangan baru kan berarti dia bisa bayar dengan tarif UMKM 0,5% dengan catatan komsetnya tetap di bawah 4,8 miliar iya jadi mungkin kawan-kawan kita yang join juga banyak yang belum tahu PT perorangan itu apa sih kan PT itu perusahaan tapi kok perorangan maksudnya gimana apakah misalnya saya Agnes terus sama PT saya PT Agnes atau CV Agnes nah kita gimana kalau kita jelasin dari basicnya dulu Pak jadi kalau misalnya yang disebut dengan PT perorangan itu apakah saya harus ke notari pembuatan akta atau bagaimana gitu Pak mengenai PT perorangan karena kan gimana ya kok orang jadi PT gitu boleh dijelaskan nggak Pak Eka ya jadi kalau PT perorangan itu sebenarnya adalah PT yang tidak perlu akte notaris oh gitu ya Pak jadi ya ini jadi kemudahan lah yang diberikan oleh pemerintah kemudian karena tidak perlu akte notaris kemudian bisa didirikan dimana saja sehingga orang tidak perlu sewa kantor tidak perlu sewa virtual office itu kan menghemat pengeluaran ya kalau biasa orang buat PT harus lokasinya harus di misalnya perkantoran ruko atau kawasan zona tertentu nah sekarang kalau dia buat PT perorangan dia tidak perlu memiliki kantor atau virtual office kalau kan banyak nih sekarang ini orang yang tidak punya kantor dia stay virtual office di tempat-tempat lain gitu nah dengan PT perorangan ini alamat rumah pun bisa digunakan untuk mendirikan PT perorangan jadi sangat simple kemudian di awal-awal kemarin itu kan rasanya susah ya buka rekening bank dengan PT perorangan karena dari bank kadang-kadang yang cabang bank yang belum tahu tetap meminta akte pendirian nah kalau PT perorangan tidak ada akte pendirian tapi dia ada dari aku ya daftari OSS dan aku itu ada ada dapat surat lah surat untuk dia bisa buka rekening di bank jadi ini benar-benar menyederhanakan banyak proses lah jadi orang baru mau mulai usaha ini kan sebenarnya PT perorangan ini adalah untuk orang yang baru mau mulai usaha mau naik kelas lah dari orang pribadi ke PT perorangan ya kan nah dia bisa mulai belajar nih tidak usah baru belajar harus sewa ruko sewa kantor atau apa kan nah pengeluaran yang banyak buat akte nah dia bisa mulai nih dengan buat PT perorangan yang tentu biayanya jauh dibawah PT yang biasa jadi kalau kayak gitu berarti untuk kawan-kawan kita yang jualan di marketplace yang secara online itu maksudnya harusnya bikinnya PT perorangan ya pak lalu apakah PT perorangan itu dapat bukti potong atau bagaimana ya pak lalu bukti potongnya berguna untuk apa gitu pak kalau biasa kan perusahaan kan kita bukti potongnya dipakai di akhir tahun dan itu kan kena 2% PPH 23 kalau misalnya jasa gitu kan ya pak kalau misalnya untuk barang-barang yang dijual dengan online itu bagaimana pelaporannya gitu apakah prosesnya tuh dipet nggak sih pak ke kantor pajak untuk mendaftarkan diri untuk jadi PT perorangan gitu pak sebenarnya pendaftaran PT perorangan itu justru dilakukan secara online ya secara online sehingga waktu pertama kali kita mendapatkan nomor NPWP mendapatkan akte khusus itu kita tidak datang ke kantor manapun kita itu semua bisa dilakukan dari rumah kita masing-masing tentu harus tahu cara mengisinya ya supaya tidak salah isi dan salah pilih karena kalau PT yang sudah timbul ternyata salah kan menjadi satu beban ya untuk mengurus administrasi PT yang misalnya salah dibuat itu nah jadi NPWP pun diterbitkannya langsung otomatis otomatis dikirim ke alamat email kita nah kemudian untuk aktifasi evin juga bisa dilakukan secara itu ya secara online nah mungkin kadang-kadang ada KPP tertentu yang meminta kita untuk melakukan update data ke kantor pelayanan pajak ya kita tinggal datang saja tidak rumit tidak rumit jadi hampir semuanya itu dilakukan secara online ya jadi bisa dilakukan pembuatan PT perorangan itu bisa dilakukan dari rumah atau kantor kita jadi nanti NPWP yang kita dapat itu bukan NPWP pribadi ya Pak kalau saya kan sudah punya NPWP pribadi nah PT perorangan itu misalnya saya bikin sarana multi bahagia atau nama saya itu yang nama saya itu lah yang menjadi PT perorangan saya gitu Pak jadi NPWP PT perorangan dan NPWP pribadi itu berbeda berbeda dan PT perorangan itu berbeda dengan NPWP orang pribadi berbedanya dimana kalau orang pribadi UMKM di bawah 4,8 miliar kan boleh melakukan yang namanya cuma pencatatan saja tapi kalau PT perorangan karena dia berbentuk badan usaha PT sehingga dia harus melakukan pembukuan nah ini para teman-teman perlu perhatikan nih tidak bisa pencatatan saja kemudian untuk tadi Bu Agnes ada sempat tanya masalah bukti potong ya nah kalau PT perorangan yang masih UMKM yang omset di bawah 4,8 bisa minta suket ya suket kalau kemarin itu PP23 ya tapi sekarang pun kalau proses cuma bisa proses suket PP23 belum bisa proses dengan PP yang baru kemudian kalau suketnya keluar itu bisa diserahkan kepada lawan transaksi agar cuma dipotong 0,5% jadi bagi PT perorangan yang masih di omsetnya di bawah 4,8 jangan sampai dipotong 2% PPH23 nanti jadi lebih banyak layar jadi harus restitusi ya harus minta pengembalian kalau tidak ya hangus oh ya jadi begini Pak Eka atas nama saya bisa jadi bikin usaha juga dengan potongan pajak UMKM setengah persen kemudian saya juga bisa membuat PT perorangan juga nanti setengah persen gitu baiknya bagaimana ya Pak? benar jadi karena PT perorangan dengan ibu pribadi itu dianggap dua entitas yang terpisah sehingga masing-masing itu punya limit UMKM nya 4,8 miliar sehingga masing-masing entitas masing-masing NPWP berhak untuk membayar pajak 0,5% oh jadi gini Pak sekarang kan sudah mau sudah memasuki awal tahun ya berarti kalau untuk NPWP yang saya pribadi itu saya lapornya sampai dengan akhir Maret saja gitu sedangkan PT perorangan saya boleh sampai April atau bagaimana ya Pak cara perhitungannya gitu karena kan berarti sekarang kalau misalnya saya punya UMKM atas nama saya pribadi kemudian saya buka PT perorangan atas nama saya pribadi nah ini kan jadi kata PK kan dua entitas yang berbeda berarti cara pelaporan dengan waktu pelaporan, tenggat waktu pelaporan itu juga berbeda ya Pak atau bagaimana ya Pak? iya harusnya berbeda karena kalau orang pribadi kan terakhir lapornya itu 31 Maret kalau badan itu 30 April ya jadi Ibu selesaikan dulu kalau Bu Agnes ada dua nih ada OP dan PT perorangan Bu Agnes sebelum Maret laporkan dulu yang orang pribadi sebelum April laporkan lagi yang PT perorangan perbedaannya adalah di pembukuan kalau Ibu Agnes kita orang pribadi kan dan masih UMKM 0,5% bayar pajaknya kan boleh cuma pencatatan kalau orang pribadi kalau PT perorangan tidak boleh oke Pak ini ada Ed Candi Perkoso Diin bertanya apakah PT perorangan apakah alamatnya boleh sama dengan pribadi pemilik gitu jadi maksudnya atas nama Agnes dengan PT perorangan Agnes apakah alamatnya boleh sama gitu Pak? di NPWP nya berarti ya maksudnya iya harusnya tidak masalah karena di satu tempat juga boleh beberapa PT kan oh iya di satu tempat yang harus berlokasi kan boleh beberapa PT harusnya tidak masalah tidak ada undang-undang yang melakukan hal tersebut kalau tidak ada undang-undang yang melarang berarti tidak dilarang kan kalau tidak dilarang ya berarti sah-sah saja untuk dilakukan lalu Pak begini kalau saya kan sudah punya NPWP dari tahun yang lama sekali sedangkan PT perorangan saya saya baru buka misalnya besok misalnya saya baru mau buka nih Pak siapa tahu setelah ini besok sudah ada yang mau langsung buka PT perorangan NPWP nah saya boleh memotong saya boleh menikmati fasilitas setengah persen dari pemerintah ini tuh sampai berapa lama ya Pak jangka waktunya apakah pribadi saya UMKM dengan PT perorangan saya UMKM ditenggat waktu yang sama gitu batas waktunya apakah ada batas waktu atau seumur hidup misalnya saya misalnya omsetnya belum sampai 4,8 apakah saya tetap di setengah persen gitu loh Pak kalau untuk NPWP lama itu kan misalnya Bu Agnes saya tidak tahu NPWP mulai sejak kapan ya tapi untuk NPWP yang sudah ada di tahun 2018 atau sebelumnya itu tahun 2024 itu adalah terakhir menggunakan PPH yang 0,5 persen itu terakhir itu jadi di 31 Desember 2024 itu terakhir sudah kan 2018 itu 7 tahun karena orang pribadi itu boleh memakai tarik pajak UMKM 0,5 persen selama 7 tahun 7 tahun itu adalah waktu sejak kita punya NPWP kalau misalnya punya NPWP nya di tahun 2021 baru buat berarti bisa sampai tahun 2027 7 tahun sedangkan kalau NPWP lama yang sudah ada misalnya tahun 2018, 2017 atau bahkan tahun 2000 atau sebelumnya itu semua berakhir boleh memakai PPH UMKM 0,5 persen itu yang PP23 yang kemarin itu itu cuma sampai tahun 2024 sesudah itu sudah tidak boleh itu nanti jadi harus pakai norma perhitungan kemudian tentu tarik pajaknya akan naik cukup lumayan ya nah kalau untuk PT perorangan itu boleh 4 tahun jadi PT perorangan beda dengan PT kalau PT kan cuma boleh 3 tahun nih sejak tanggal pendirian contoh Ibu Agnes mendirikan PT perorangan besok atau besok misalnya Maka Bu Agnes boleh memakai fasilitas pajak yang 0,5 persen ini mulai tahun ini 2023 2024 2025 sampai 2026 4 tahun tapi kalau PT biasa cuma 3 tahun 2023 kalau kita buatnya di bulan Juli gitu Pak itu terhitung 1 tahun setengah tahun atau bagaimana ya Pak? bagian bagian dari 1 tahun itu dihitung 1 tahun oh maksudnya saya walaupun buatnya di November bagian tahun 2024 2023 berarti dianggap 1 tahun bukan November 2023 sampai November 2024 baru 1 tahun bukan begitu ya Pak katakanlah saya buat katakanlah saya buatnya di 30 Desember 2023 itu berarti udah terhitung 1 tahun ya Pak betul sudah terhitung walaupun baru 2 hari sudah terhitung 1 tahun itu oh iya 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 tadi Bapak bilang kalau misalnya setelah masa UMKM yang setengah persen sudah selesai orang pribadi orang pribadi cuma bisa sampai terakhir tahun 2024 sedangkan MPWP baru pribadi bukan PT perorangan itu kan bisa 7 tahun nah memang setelah 4 tahun atau setelah 7 tahun ini atau setelah 3 tahun ini kita itu jadi lapor pajak yang bagaimana dan perhitungan tarifnya seperti apa Pak? kalau orang pribadi kan kembali ke PPRSAL 17 itu kan mulai dari yang 5% 15 20 5 30 35% kan nah kalau badan sendiri kan kalau dia di bawah 4,8 miliar kan tarif pajaknya sekarang itu 11% nah kalau di atas itu kena 22% jadi kalau sebelumnya 0,5% dihitung dari omset kalau yang tadi yang saya sebutkan itu itu dikalikan dengan keuntungan tapi tentu saja keuntungannya kan beda ya keuntungan menurut kita secara komersil dengan keuntungan menurut fiskal itu bisa beda Oke Pak Pak ini ada Felisiales yang nanya jadi berarti seolah-olah bagi WP yang sebenarnya omsetnya sudah di atas 4,8 dibagi menjadi 2 WP dong ya apakah diperbolehkan? sebenarnya begini kalau untuk yang Felisiales ya kalau misalnya sudah di atas 4,8 berarti sudah terlajur nah disinilah butuhnya text planning dari konsultan pajak yaitu omsetnya kan kita sudah diterima di awal sekiranya di pertengahan tahun misalnya sudah mau mencapai kemudian mau dibikin PT perorangan itu boleh gitu jadi bukannya setelah kita sudah mencapai 4,8 akan kemudian dipisah karena ketika sudah mencapai 4,8 tahun berikutnya setengah persen sudah tidur-tidur lagi begitu bukan ya Pak Eka ya kalau salah iya dan satu hal lagi sebenarnya kalau sudah di atas 4,8 jadi PKP sih iya jadi sebenarnya ini yang disebut dengan text planning ketika ingin melakukan sebuah bisnis ketahui dulu peraturan perpajakan yang berlaku gitu jadi kalau misalnya dari awal buka usaha sebenarnya sudah ada nih usaha yang lalu misalnya 10M atau 12M omsetnya kan nah tapi ternyata gak Felicia misalnya mau merasa ada join dengan orang lain nah itu boleh share bisnisnya gitu kan jadi jangan sudah 4,8 kemudian dipisah itu sudah tidak bisa lagi karena 4,8 itu sudah masuk ke yang harus PKP gitu nanti misalnya mungkin Bu Felicia belum mendaftarkan diri sebagai PKP nanti surat dari AR bisa masuk tuh Bu karena nanti pada saat perhitungan di akhir tahun kan terlihat tuh ya kalau misalnya Bu Felicia itu buka perusahaan jasa nah itu PPH 23 sudah dipotong dari pihak klien kita nah nanti KPP bisa ada warning bahwa Bu Felicia ternyata sudah lebih 4,8 misalnya ya kan dari bukti potong PPH 23 itu bisa terdetect omset kita kalau jual beli barang ya itu nanti kalau misalnya dari pihak customer Bu Felicia itu lapor pajaknya sesuai dengan keadaannya sebenarnya ya nanti kan bisa terlihat vendornya PT siapa saja yang terlihat gitu apakah vendor ini ini ketika dia audit pajak ya ketika dia beli vendornya sudah lebih 4,8 nanti kantor pajak tidak berhak mencek apakah vendor ini 4,8 apakah sudah PKP atau belum begitu jadi nanti antar PKP antar KPP sorry antar KPP pasti dia bisa sekarang udah boleh ngeling karena satu KPP dengan KPP lain udah bisa saling komunikasi ya Pak sekarang buka data ya Pak ya sebenarnya sekarang ini data-data di jaman digital ini tidak ada yang tersembunyi ya kalau kemarin teman-teman yang ikut PPS kan banyak juga yang udah terima surat kan surat temuan hartanya oleh DJP ya jadi sebenarnya ya sekarang ini kalau data digital data di bank itu pasti ketahuan lah jadi supaya nggak ketahuan nggak ada cara lain paling pakai transaksi tunai tapi bisa seberapa besar masa kan tidak bisa kan masa mau bawa uang naik kemana-mana kan iya nah bener Pak ini ada Pak Candi Perkoso Didin bertanya lagi PPH PT perorangan itu setengah persen tiga tahun atau empat tahun yang ditanya PT perorangan Pak kalau misalnya tadi yang dijelaskan saya itu kan aklus atau setama orang pribadi bukan PT tapi ini yang ditanya oleh Pak Candi adalah PPH atau PT perorangan itu jadi yang setengah persen itu tiga tahun atau empat tahun gitu Pak kalau PT perorangan itu empat tahun tapi kalau urus suketnya masih keluar tiga tahun karena ini sepertinya belum di update sama pihak DJP tapi itu sudah ada ketentuannya itu kalau PT perorangan itu boleh memanfaatkan PPH final 0,5% itu selama empat tahun jadi kalau nanti suketnya ternyata hanya tiga tahun itu bagaimana ya Pak kemungkinan kemungkinan nanti itu kan suketnya kenapa tiga tahun karena suketnya itu dibuat berdasarkan PP23 waktu PP23 yang namanya PT kan memang cuma tiga tahun jadi itu belum di update saja oleh DJP nanti pasti akan di update sama oleh DJP atau jadi ketentuan empat tahun itu baru peraturan baru yang keluar ini ya Pak ya? betul betul di peraturan baru yang mana keluar termasuk BUMDES segala macam BUMDESA ya kemudian juga tentang ya itu yang kemarin menghapus lah yang PP55 yang menghapus PP23 itu jadi ya kita kita tunggu saja update-nya lah karena kan secara asal juga DJP sekarang ini sedang banyak melakukan update-update yang dia harus lakukan ya seperti tarif PP21 kan sekarang ada di atas 5 miliar kena 35% kan ini kan tarif pajak yang baru kemudian juga untuk PT perorangan PT perorangan kalau dulu PT cuma tiga tahun nah sekarang bisa empat tahun kemudian juga banyak sebenarnya update-update ya dari sekarang juga penjualan PPN harus mencantumkan NPPP atau NIC jadi dan oh ya satu hal lagi bagi setiap wajib pajak sebelum melaporkan SPT orang pribadinya tahun tahun ini harus melakukan validasi NIC terlebih dahulu ya validasi NIC kalau tidak bisa validasinya sederhana saja dilakukan DJP online tetapi kalau misalnya untuk orang-orang tertentu yang ternyata tidak bisa melakukan validasi NIC di DJP online silahkan datang ke kantor pelayanan pajak tempat teman-teman terdaftar bisa dibantu di sana oke Pak Eka ini ada Bu Felisiales lagi bertanya maksud saya kalau sekiranya sudah hampir mencapai 4,8 M kan kita buat PPOP lagi apakah boleh dengan kata lain sebenarnya kan AR tahu bahwa itu pemisahan omzet kalau saya bilang sih gak apa-apa ya karena kan tapi kan yang harus dijadikan bahan pertimbangan adalah 4,8 stop berarti misalnya Januari sampai September udah 4M nih kemudian Oktober, November, Desember kosong omzetnya gitu lalu buka PT lagi yang PT OP baru kalau menurut saya sih gak apa-apa karena PT OP baru ini tidak melihat PT yang lama gitu hanya PT OP yang lama itu dianggap tidak beroperasi di bulan Oktober, November, Desember kalau misalnya buka PT OP lagi kan pindah omzet ke sini ini dinilai lagi di awal gitu bukan satu orang sama jadi boleh tapi mungkin gimana menurut Pak Eka ya kalau menurut saya sih gak apa-apa tapi dengan satu catatan nanti sudah sampai bulan Oktober, November, Desember itu tidak boleh invoice terbit atas dari yang hampir 4,8 gitu sebenarnya kalau misalnya sudah tahu omzet di awal akan mencapai 4,8 alangkah baiknya itu sudah dibuat dari awal jadi mereka Januari sudah sama-sama jalan Februari sudah sama-sama jalan gitu gimana Pak Eka kalau Pak Eka menurut saya sah-sah saja kenapa? selama segala sesuatu tidak dilarang berarti itu legal ya kan kalau tidak dilarang berarti legal dan misalnya nih nanti kan Natura sendiri kan nanti akan dibuat contoh nih masalah Natura nanti akan keluar PMK atau KMK nya nah itu kan ada positif listnya jadi selama segala sesuatu yang tidak dilarang berarti ya boleh kita lakukan dan pada saat kita lakukan itu kita tidak melanggar aturan yang penting kita jangan sampai melanggar aturan selama kita tidak menanggar aturan sah-sah saja kemudian satu lagi PT perorangan satu orang satu tahun satu NIC hanya bisa dirikan satu saja tidak bisa banyak jadi kalau mau misalnya adeknya tapi gini kalau misalnya iya sih ya lama-lama jadi family bisnis ya gini Pak Eka ada lagi pertanyaan dari Pak Candi Perkoso katanya kewajiban perpajakan apa saja yang mesti dibayar di PT perorangan selain PP23 setengah persen yang tiga tahun saja itu gitu jadi selain PP23 apa aja sih kewajiban PT perorangan yang harus dibayar gimana kalau PT perorangan itu kewajiban pajaknya sama dengan PT biasa jadi harus lapor PPH21 PPH23 harus potong ke orang lain segala macam jadi potong kumutnya sama seperti PT yang lain tidak ada perbedaan pembukuan juga sama jadi ini simplifikasinya hanya di pemegang saham saja dan tidak perlu akte notaris hanya di situ saja sih kalau untuk pajaknya semua sama jadi bisa saya kasih tambahan ya pada saat membuat PT perorang nanti kita dapat NPWP ya NPWP itu kan untuk login ke DJP nah di situ kita nanti ada kewajiban perpajakan kita apa aja gitu jadi kewajiban perpajakannya nanti dia akan centang misalnya PPH21 berarti kan itu kepanjang karyawan gitu kan kalau misalnya ada sewa gedung atau bangunan perkantoran nah itu harus bayar PPH4 ayat 2 atas sewa gedung 10% kemudian ada penggunaan jasa iklan misalnya taruh iklan di koran karena PPH23 akan atas jasa 2% ada NPWP badan tidak ada tidak NPWP ya kena 4% semuanya tergabung di DJP unifikasi sekarang perpajakan unifikasi gitu jadi kalau misalnya Pak Candi Perkoso ada pertanyaan banyak sekali mau bikin PT perorangan bisa hubungi kami langsung juga karena kita bisa bantu prosesnya juga dan tax planning dari awal pembentukan PT perorangan bagaimana cara pembayarannya bagaimana cara perhitungannya bagaimana cara bekerja membuat rangkuman Excel yang bisa diterima oleh AR nah itu juga bisa bahkan kalau misalnya sampai lebih bayar atau segala macam kita juga bisa bantu untuk restitusi ya Pak Eka ya ya semua semua selama data-data lengkap data-data pendukungnya tersedia ya kita bisa bantu dan ya saya rasa sih ini saatnya bagi setiap kita untuk naik kelas ya dari orang pribadi menjadi PT perorangan ya kalau di pribadi tidak usah pembukuan tidak usah potong terlalu ribet nah di PT perorangan belajar belajar untuk melakukan pemotongan pemungutan yang mirip seperti PT lah iya jadi kalau misalnya untuk perusahaan jasa itu perlakunya beda dengan perusahaan barang juga dengan manufacture nah itu tax planning dari perencanaan perpajakannya dimulai dari awal usaha itu dibentuk itu itu sangat bagus misalnya proyeksi perusahaan saya akan ke sini-sini-sini akan ke arah ini-ini kira-kira kita akan lebih ke jasa atau lebih ke barang atau kita akan 70% jasa 30% barang nah itu boleh dikomunikasikan dengan kita nanti bisa hubungi ke Pak Eka langsung juga gitu kan atau ke saya langsung juga mengenai konsultasi lebih dalam supaya kebanyakan seperti ini kami terima klien kalau misalnya udah masuk ruang ICU biasanya ya Pak Eka misalnya AR sudah hubungi kita wow gimana nih misalnya AR hubungi kita pajak kita nggak sama antara omset yang dibayarkan biasanya tujuan AR itu hanya ekualisasi tujuan AR itu melihat apakah ini sama dengan ini apakah bukti yang saya berikan atau bukti yang dilaporkan oleh WP saya berhubungan dengan bukti yang sana jadi ekualisasi itu sangat penting jadi pelaporan kita itu kita harus sesuai gitu nah hal-hal yang seperti ini yang sering kita terima dimana AR udah panggil butuh laporan ini itu baru cari konsultan pajak kalau menurut saya konsultan pajak itu dibutuhkan karena pada saat perusahaan itu mau dibentuk panggil konsultan pajak lalu komunikasikan dengan kita jadi kita punya data tidak mencolok ya Pak Eka di AR ya Pak karena segala sesuatu yang kita laporkan itu tidak melanggar peraturan perpajakan gitu jadi pemerintah pun maunya perusahaan itu sebenarnya membayarkan kewajiban dia melaporkan apa yang harus dilaporkan nah itu juga kita perusahaan yang rapi itu membantu pemerintah sangat tinggi sekali ya Pak ya jadi pemerintah juga gak usah capek-capek periksa kita gitu kan ya Pak mungkin ke depan kedepannya saya lihat sih dengan big data kemudian dengan artificial intelligence dan lain-lain seharusnya pemerintah harusnya pengumpulan datanya akan lebih baik ya sehingga mungkin sekarang saja kemarin saya dapat informasi dari kawan di KPP KPP itu disampaikan bahwa sekarang ini mereka nih sedang mau meningkatkan yang namanya kinerja dari AR mungkin AR yang selama ini cuma bisa mengawasi misalnya seratus orang mau ditingkatkan bisa mengawasi dua kali lipatnya dengan bantuan teknologi gitu jadi sekarang ini semua sistemnya itu diperbaiki terus diperbaiki terus sehingga celah bagi wajib pajak yang tidak jujur itu semakin sulit semakin sulit dan semakin tidak mungkin untuk dilakukan jadi sebagai wajib pajak maka kita sudah harus belajar jujur belajar melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku ya kan jadi jangan langgar aturan ikuti aturannya itu lebih ini lebih baik ya iya jadi sebenarnya mungkin yang masih banyak wajib pajak yang merasa aduh jangan laporin semuanya nanti hartanya ketahuan banyak nah jangan mendaftarkan semua uang kita nanti ketahuan banyak sebenarnya dari nomor ktp kita tanpa harus kita daftar pun mereka sudah tahu gitu kan sudah ktp sudah ktp link juga ke bank ya mereka beberapa klien kartu kreditnya pakai di atas limit penghasilan nih waduh wp saya kenapa saya punya klien penggunaan kartu kreditnya lebih dari penghasilan yang dilaporkan ke pajak pajak kasih surat pak katanya atas nama sekian dengan npwp sekian telah menggunakan kartu kredit nilainya sama percis pada saat nilai di desember pak lalu diberikan surat tolong datang ke kpp untuk diberikan penjelasan mengenai penghasilan yang diterima karena kan tidak seimbang gitu ya lalu ya beliau cerita bahwa beliau dapat dari orang tua itu orang tuanya ditanya pak kerjanya apa penghasilannya apa gitu jadi nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya dihindari dengan konsultan pajak bantu untuk dilaporkan gitu kan gitu loh pak Oke Pak Candi Perkoso ada yang ditanya lagi pak WPOP selama ini usaha gak ada pembukuan cuma mungkin ini Uma ya catat omset saja sekarang mau pembukuan jadi mesti gimana supaya tidak dipanggil AR ini wah kalau seperti ini gimana pak Eka bisa hubungi pak Eka kemana kalau kalau saya ya seingatnya sih ya pak Candi Perkoso ya pak eh aku disini menanamkan sistem detail ya pak jadi kita harus fair juga sama pemerintah hmm kita basic sih bisa dari Excel pak hmm pencatatan omset bagaimana kemudian pengeluaran yang boleh misalnya bapak mau buka PT OP misalnya ya nah itu bon-bon harus atas nama PT OP yang baru boleh diakui sebagai biaya gitu itu boleh disaturkan gitu pak hmm supaya tidak dipanggil AR ya kita yang harus rapi pak jadi gini pak dipanggil AR bukan hal yang menyeramkan atau seperti apa dipanggil AR ya bagusnya kita jadi bisa bersosialisasi dengan AR nah AR juga sebenarnya mau tahu sebenarnya bidang usaha ini menghasilkan omset berapa nah AR ini akan akan cek nih di sekitar daerah misalnya bapak di daerah Jakarta Utara menggunakan jasa apa di bidang bergerak di bidang misalnya kertas nah dia akan lihat penjualan kertas di Jakarta Utara itu perdagangan besar lainnya dengan omset berapa gitu-gitu dia akan cek pak dia pasti lihat kalau misalnya dipanggil AR ya kita tinggal kasih data Excel aja pak ini loh data Excel kita yang lengkap nah yang biasa dicurigai AR ketika omsetnya dikit tapi costnya besar sekali apakah ada penerimaan yang tidak dicatat itu yang biasa di khawatirun sama AR ya tapi kalau misalnya kita punya data Excel yang tepat akurat segala bukti itu ada itu kita tinggal kasih lihat sih AR biasanya hanya untuk melihat dan mereview saja gitu kadang-kadang AR itu bisa bantu kita pak misalnya pencetatan kita ada salah gitu jadi maksud aku jangan jangan berpikir bahwa dipanggil AR berarti sesuatu yang menyeramkan gitu enggak juga saya punya klien dipanggil AR AR nya ngelihat kok ada omset nggak bener nih kayaknya gitu kan kok ada cost yang nggak bener nih kok ada biaya nggak bener dia dipanggil nah saya temenin klien saya untuk ke kantor pajak kita sama-sama review sama AR nya lalu AR ini apa pengetahuannya banyak juga di bidang usaha yang WP nya pegang ini pak jadi AR saya eh sorry jadi AR itu membantu klien saya untuk dia kasih tau bahwa ini harusnya kesini ini harusnya kesini jadi AR di perpajakan itu itu saya pikir mereka juga fair kok mereka itu hanya melihat bahwa mereka mungkin pertama akan pada saat melihat laporan kita mereka akan berpikir ini mungkin ada kesalahan pencatatan jadi AR itu baik kok gitu loh dia bisa kasih kita pandangan mengenai bisnis yang kita sedang kelola nah kalau misalnya supaya tidak dipanggil AR ya cara satu-satunya omset dan kos harus dilaporkan secara wajar gitu pak jujur gitu nanti kalau misalnya mau tanya lebih dalam lagi bisa kontak ke Pak Eka juga gitu sama saya juga boleh lalu ya boleh tulis di kolom nanti boleh direct message ke IG kita ya bener karena ini sepertinya Pak Candi memang sudah mulai mau merapikan datanya ya Pak ya kita sangat senang sekali kalau misalnya hasil live kita ini ada yang mau tergerak hatinya untuk yaudah saya mau jujur untuk pemerintah nah itu kita bisa diskusikan jadi gini Pak ada beberapa konsultan pajak yang kurang sedikit update atau kurang sedikit mengerti ini itu atau kurang membaca peraturan kalau kita di sini kita berusaha untuk baca yang terupdate apa supaya kita gak ketinggalan kalau ada fasilitas bagus yang kayak misalnya yang tadi Pak Eka sebutkan dari 3 tahun udah bisa loh 4 tahun gitu kan nah jadi hal-hal yang seperti ini yang pemerintah berikan fasilitas yang harus kita ambil gitu makanya tiap ada peraturan jangan selalu berpikiran gitu kita harus positif dulu pasti pemerintah mau meratakan di bagian mana Pak Eka ada yang mau ditembahkan gak ya Pak? kalau menurut saya sih dipanggil AR itu bukan sesuatu yang menyeramkan lah tinggal kita perlu rapi selama kita rapi tenang saja kita hadapi ya kan yang jadi masalah menurut saya selama ini adalah pada saat ekualisasi ya contoh misalnya tadi Bu Agnes sudah sampaikan kita transaksi dengan lawan transaksi yang potong yang memberikan bukti potong kepada kita tapi ternyata omset yang kita laporkan dibawah bukti potong yang dipotong oleh lawan transaksi berarti kan memang dari pihak kita ada kelalaian melaporkan transaksi atau omset tersebut nah menurut saya sih kemudian untuk pembukuan tadi kalau orang yang mengerti accounting mungkin bisa pakai Excel boleh kemudian ada banyak program juga misalnya seperti Mayo log akurat kemudian ada cahir nah tapi ini semua berbayar ya berbayar nah kalau yang gratis ada itu namanya manager.io ya manager.io itu gratis nah tapi ya berarti bisa coba bisa download itu nanti kemudian ini ada pertanyaan lagi ini Bu Agnes ya dari Marunaga ya Pak Marunaga malam Pak Eka saya mau tanya dari daftaran aturan ini kecualikan dari objek PPA yang mana saja yang boleh diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari sisi pemberi nah ini kita harus tunggu di tunggu aturannya keluar nih rencananya kan PMK nya mau di keluarkan kan tapi dari bocoran-bocorannya sih kalau fasilitas seperti laptop laptop komputer itu boleh itu itu dikecualikan dari objek PPH ya karena itu kan dipakai dalam pekerjaan sehari-hari ya nah kemudian pengeluang-pengeluaran di daerah terpencil dan lain-lain itu tetap boleh di biayakan dan itu bukan penghasilan kena pajak juga untuk lebih detil kita harus tunggu peraturannya keluar Pak Marunaga karena peraturannya memang belum keluar ya kalau belum keluar wah ini belum bisa dipastikan dulu untuk sementara apa yang diterima wah dimasuk ya kemarin kayak kalau tidak salah ada gaji driver untuk supir pribadi apa kan juga termasuk yang harus ditambahkan waduh komponen PPH dan satu penerima penghak fasilitas ya Pak ya itu ya itu itu kan seolah-olah sebenarnya nah ini nanti pasti masalah 3M ya 3M dalam menghitung untuk mendapatkan menanggi dan memelihara penghasilan itu faktor 3M ini mungkin akan lebih ketat ya jadi tidak semua natura juga boleh dibiayakan kalau nggak ada hubungan dengan 3M ya tidak boleh dibiayakan untuk perusahaan gitu kan mungkin tetap harus dikenakan PPH tapi itu bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak bagi perusahaan ya terus ada pertanyaan lagi ini dari Pak Marunagani tanya lagi kenapa AR sekarang paksa perhitungan PPH21 harus gross up sebagai penghasilan karyawan sementara beban PPH21 yang ditanggung perusahaan sudah dikoreksi fiskal koreksi fiskal harusnya harusnya itu harusnya itu hak wajib pajak ya kenapa harus gross up harus gross up kalau memang itu gini Pak saya ulang pertanyaannya tanya lagi kenapa AR sekarang paksa perhitungan PPH21 harus digross up sebagai penghasilan karyawan sementara beban PPH21 yang ditanggung perusahaan sudah dikoreksi fiskal yang saya baca itu sebenarnya kan komponennya misalnya biaya entertain misalnya makan itu kan selama ini masuk ke koreksi fiskal posisinya sekarang dia boleh tidak dikoreksi fiskal dalam arti boleh dibebankan di perusahaan baru nanti potong di PPH21 Pak jadi ini ini sebuah PPH21 dikoreksi fiskal jadi ketentuan yang sekarang itu boleh enggak dikoreksi fiskal kalau tidak dikoreksi fiskal kan itu artinya boleh mengurangi omset profit perusahaan kan tapi harus masuk ke PPH21 penerima penghasilan gitu gimana kenapa kelihatannya benar nggak ya Pak Eka ini kan ini gini-gini Pak kalau yang sekarang ini kan misalnya biaya entertainment atau lain sebagainya kan biasanya boleh katakanlah penyusutan ini ya Pak penyusutan aset yang dipakai oleh para direksi ya Pak ya begitu bukan itu kan salah satu fasilitas ya nah itu kan dulu itu kan itu kan hanya boleh 50% ya nah kalau misalnya dibebankan boleh tapi harus potong PPH21 gitu harus menutup PPH21 gitu bukan ya Pak Eka ya kalau saya tangkap yang Pak Marunaga itu sebenarnya dia bertanya kenapa AR-nya memaksa untuk cross up ini ini tergantung lagi ya kenapa tidak boleh di koreksi fiskal kemungkinan kemungkinan ini AR-nya melihat dari potensi pajak sih menurut saya kalau misalnya PPH21 yang dikoreksi fiskal itu kan cuma mengurangi kena di PPH badannya 22% ya 22% kalau feeling saya maksud dari Pak Marunaga ini adalah untuk PPH21 mungkin yang penghasilannya itu sudah kena tarif pajak yang 25% dan 30% menurut saya jadi tentu kalau di cross up akan menambah penerimaan negara tetapi kalau di koreksi fiskal penerimaan negaranya berkurang nah ini inilah yang tadi Bu Agnes ada sampaikan juga itu ini di tahun 2023 ini dimana Natura akan menjadi penghasilan ini akan menjadi satu hal yang sebenarnya akan meningkatkan penerimaan pajak negara kenapa? karena banyak Natura dan fasilitas yang diberikan ini sebenarnya sudah kena ke level tarif pajak penghasilan 25% 30% bahkan 35% sehingga pada saat itu boleh dibebankan sebagai biaya di perusahaan itu kan seolah-olah atas biaya itu mengurangi pajak dibayar sebesar 22% tetapi sebenarnya pada saat dikenakan di PPH 21 para petinggi di perusahaan maka kena tarif pajak yang lebih tinggi nih 25 sampai 35% ini adalah langkah yang cerdas dari pemerintah Oh gini Pak Eka Pak Marunaga berikan klarifikasi begini Pak Eka kita sudah bebankan sebagai di PPH 21 dan dikoreksi fiskal tapi di pasal gross up untuk penambah penghasilan karyawan oh ini Pak ini sedang bertanya mengenai PPH 21 misalnya nih Pak PPH 21 kan setelah diperhitungkan ternyata karyawan ini harus bayar 200 ribu kan nah maksudnya supaya ini nol kan ini 200 ribu dijadikan tujangan nih Pak tujangan PPH 21 kenapa harus dimasukkan ke penghasilan kan udah dikoreksi fiskal maksudnya begitu Pak begini sebenarnya harus harusnya itu itu di jawab saja di kepada AR nya di kalau ini misalnya ini adalah pemeriksaan ya ajukan saja banding keberatan kalau perlu masuk ke pengadilan pajak kalau memang dan saya yakin kalau untuk hal seperti ini kalau sudah dibebankan sebagai biaya tidak bisa di gross up kan udah dikoreksi fiskal kan ini pilihan kan ini pilihan jadi sebenarnya kalau kalau begitu berarti perusahaan wajib pajak dirugikan dong dirugikan dua kali sudah masuk biaya koreksi fiskal tapi masih disuruh gross up gitu ini sebenarnya kan tidak ada ketentuan bahwa penghasilan gaji yang ditanggung pajaknya itu harus di gross up tidak ada ketentuan seperti itu dan tidak ada larangan untuk kita perusahaan menanggung beban PPH 21 itu selama tidak ada larangan harusnya sah-sah saja kita lakukan jadi gimana Pak Marunaga apa sudah paham dengan penjelasan dari Pak Eka kalau kalau ini dipaksa oleh AR Pak Marunaga sih di berhak untuk bertanya maksudnya bagaimana gitu karena kalau yang klien kita sih kita belum ada AR yang memaksa ya ya mungkin sekali-sekali sekali-sekali perlulah masuk ke pengadilan pajak lah nanti Pak Marunaga mau ditanyakan lagi bisa lanjut ke bisa mindset dari mindset ke kita juga ya baik sekarang mungkin sebelum kita akhiri live IG kita malam hari ini ini bagi para wajib pajak yang mau mengisi SPT ini mari ya itu PPS jangan lupa harta PPSnya dimasukkan ya ini tahun 2022 harus masukkan harta PPSnya kemudian bukti potong semua harus dilaporkan ya jangan ketinggalan ya karena akan ketahuan gitu loh kalau semua bukti potong yang dibuat oleh ya lawan transaksi Oke Pak Eka ini bagi ya ada tambahan lagi Pak oh iya karena terkait fasilitas PP23 Pak fasilitas PP23 oh ya kalau PP23 pantas saja pantas karena kalau PP23 kan hanya melihat dari omset pantas lah kalau AR nya minta di gross up karena supaya menambah PPH21 yang dibayar ke negara karena ya bukan apa-apa kan bayar di PPH PP23 ya yang tadi kita jelaskan PT tarif pasal 17 ya Pak ya iya pasal 17 kita harus tahu konsepnya makanya ini sama dibutuhkan konsultan pajak ya itu karena kita harus tahu bidang apa termasuk kriteria yang yang KM atau yang tarif pasal 17 karena begini keputusan diambil yang benar pada saat kita tahu sih yang benar gitu jadi jawaban kita akan jadi pas ketika kita punya klien open buka semuanya mengenai bisnis seperti apa dengan apa akan jalan seperti apa konsultan pajak tujuhnya disini adalah melihat kalau gitu ada pajak dengan tarif yang menurut tapi tidak menyalahi aturan oh ini ada caranya supaya bisa pajak tetap bayar pajak tetap tapi ini tidak salah bayar pajak gitu nah itu jadi solusi itu akan di berikan tepat kalau kita juga sudah tahu detail gitu ya kan jadi kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh dilanyakan dengan detail juga nanti untuk misalnya ini jadi bahan-bahan kita juga kita akan bertanya apakah ini atas nama usaha pribadi ptp orang atau seperti di pasal 17 siapa ya ya jadi siapa ya penjelasannya ya pak ya baik terima kasih untuk teman-teman tidak terasa sudah jam 9 malam jadi kita mau akhiri live IG kita malam hari ini terima kasih untuk kehadiran Bu Agnes malam hari ini selamat malam pak jangan jangan bosen-bosen untuk terus ikut dalam live IG ya supaya bisa share kepada teman-teman segala perkembangan peraturan perpajakan yang baru dan bagi teman-teman yang mau konsultasi boleh chat di direct message IG ini atau boleh juga di www lembagabantuanpajak.com di trainer A04 dan live IG ini juga akan disiarkan di channel youtube pajak smart terima kasih untuk partisipasi teman-teman pada malam hari ini sampai jumpa kembali Kamis mendatang terima kasih semuanya